Kali ini saya akan memahami skripsi bersih itu pengaruh harga promosi kualitas keuangan dan kepuasan terhadap minat beli ulang pelanggan di toko bucok jalan sapi ini ini sebelum saya buka saya lihat itu petunjuk penulisan skripsi ya jadi disini kita lihat inilah petunjuk penulisan yang dikeluarkan oleh lembaga dan inilah yang jadi pantuan kita dalam menulis tugas akhir skripsi ataupun pelaporan PKL ini ya penoman penulisan skripsi nah disini kita lihat pertama bagian ini yaitu bab 1 judulnya itu adalah pendakuluan ya pendakuluan isinya 1.1 jadi ini 1.1 adalah latar belakang latar belakang menjelaskan apa mengapa dan pentingnya penelitian yang telah dilakukan secara umum secara umum dicantumkan tentang masalah fakta yang terjadi secara empiris dilanjutkan dengan penjelasan kondisi ideal yang seharusnya dan selanjutnya disampaikan peranan hasil TA dalam masalah tersebut bisa melanjutkan hasil penelitian atau tugas akhir skripsi jadi itulah 1.1 poinnya adalah apa mengapa dan pentingnya di terus diikuti oleh fakta nah kita lihat sekarang ini kita lihat nah inilah pendakuluan jadi pendakuluan 1.1 itu latar belakang nah ini tidak berarti ini tidak ada latar belakang masalah cukup latar belakang nah kita baca dulu ini terpenting dalam perputaran bisnis ya oke menu root kotler ya menu keputusan pembelian konsumen seri laku konsumen nah ini supaya enak saya pengen tahu supaya kelihatannya nah inilah judulnya tadi kan nah harus dapat memenuhi persaingan jadi ini ini minat beli ulang ya variabel dependennya nah nah adanya gengar warga promosi kualitas produk dan terhadap keputusan pembelian perlu mempertimbangkan aspek perilaku keputusan mengenai harga menentukan keberhasilan atau kegagalan harga dasar terbentuknya keuntungan dengan pengambangan pasar dipengaruhi oleh harga sementara pendekatan dari pihak konsumen harga akan membawa dampak ekonomis dan fisikologis persepsi harga menurut Peter dan Olson ini salah kalau kita mengutip harus jelas tahunnya tahun berapa seluruhnya oleh konsumen dan memberikan makna dampak ekonominya berkaitan dengan daya beli sebab harga merupakan biaya bagi pembeli semakin tinggi harga semakin sedikit produk yang dibeli sebaliknya sedangkan dampak fisikologis nah promosi promosi merupakan promosi yang baik ini semua yang kau bikin ini 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 merupakan ini kan kutipan ini kenapa ini ya kau kutip itu harus ada sumpernya harga promosi kualitas tidak pada penting kualitas merupakan berdasarkan nah jadi kalau saya lihat yang kamu buat ini terlalu sederhana pertama tidak ada fakta yang terjadi secara empiris apa faktanya tak ada hanya cerita-cerita saja ini tak ada fakta apapun terus kenapa pula harus di toko uco ini apa kejadian yang menarik jadi membuat penelitian itu harus tahu kita fakta apa yang mendukung ya coba kamu baca ya gampang seminarnya ya kamu ini aja kamu klik ini copy buka gogel cari peneliti peneliti sebelumnya pasti banyak sekali ini nah ini contoh satu banyak kali kamu tirulah ini kan ada kualitas produk harga minat beulang sama yang punya kau ini ya coba kau lihat di bab satu dia harus ada fakta yang kita buat jangan kita jadi tahu itu kamu buat ini bab satu ini semuanya ini disebut dengan opini bukan fakta opini itu pendapat fakta itu ialah keadaan sebenarnya jadi apa buktinya nah itu nah kita lihat lagi nah biar saya tunjukkan nah bagaimana orang membuat latar belakang yang bagus nah ini nah inilah latar belakangnya banyak sekali ceritanya nah dia ceritakan mengenai buah carica dan sebagainya digambarkannya boleh nah ya atau kita cari lagi yang contoh yang lain ini nah banyak ini kualitas produk dan harga nah ini nah ini minat beli konsumen nah ini jurnal kita lihat nah inilah jurnalnya ini yang kamu buat ini bukan barang baru ini banyak sekali udah orang meneliti tapi kamu mungkin tidak melihat bagaimana orang-orang membuat latar belakang nah ya jadi saran saya kamu perbaikilah dulu ini eh buka mata coba lihat punya orang lain sesuaikan dan yang satu lagi yang paling mengganjal di hati saya apa rupanya kelebihan toko ini sehingga harus disini apakah ini seperti selalayan besar yang pelanggannya banyak kalau hanya toko kecil-kecilnya grosir kecil tak layak lah diseliti karena yang layak diseliti itu ialah yang memang besar supaya memang dan orang tahu ini kalau saya lihat ya saya cari aja apakah ini dimana toko ini nah ini saya copy kita cari di google map apakah memang ada kalau dia memang dia perusahaannya bagus nah kita cari di google map apakah ada yang muncul apa yang muncul nah map di google map pun nggak ada toko ini nah ini yang ada toko wucok tapi bukan di situ itu berarti ya tegilah carilah ya tempat lokasi penelitian yang memang representatif dan layak untuk diteliti jangan kita membuat penelitian yang memang kurang ya layak diteliti kenapa karena kamu juga nanti yang sulit karena kamu yang makan ujian kamu yang akan mempertahankannya nanti di depan penguji yang lain baiklah ya sampai disini dulu kamu perbaiki dulu terimakasih